Hai guys, selamat datang di channel BoxingD Berdasarkan request kalian, saya akan merangkum film komik 8 Film ini terbilang unik, wah mengapa ini? Karena nama pemerannya diambil dari nama asli pemainnya Ceritanya pun tidak bisa ditebak Oke, tanpa basa-basilai, peretas berangkas uang Di lobby, datanglah kakek pengamen Si kakek langsung bernyanyi Kesempatan ini digunakan Viko dan Babe melawan Tiba-tiba datanglah pahlawan bertopeng Dia bernama Mungil Polisi dan pasukannya datang mengepung Polisi langsung beraksi Ternyata kakek pengamen tadi juga berampok Terjadilah adu tembak Pahlawan bertopeng tadi juga satu server dengan kakek pengamen Dua rampok lawan puluhan polisi Di dalam, para rampok saling todong senjata Keluarlah Bang Indro dari balik banner Bang Indro menyarankan mereka membentuk MPR Majelis permusyawaratan rampok Si pengamen dan superhero kewalahan Mereka pun bergabung dalam MPR Polisi maju Namun MPR menyandra Tiba-tiba Sandra Ankemal membuka baju Karena punya kelainan Kalau panik harus telanjang Unik Kapten polisi menghubungi MPR Kapten mau menuruti permintaan MPR Asalkan para Sandra dibebaskan Kocaknya Saya minta Ibu kota negara Republik Indonesia ini Dikasih pindah ke Papua sana Gue cuma minta tiket konser JKT 48 Dan kalau saya hanya minta Bebas dan masjid Bebas dan ikut Aku pengen seseorang yang mengisi hidup aku Saya mau menurutnya selesai Itu bikin macet tiap hari Dan saya mau Jakarta bebas banjir kapten Aku cuma pengen ping bebe kamu aja boleh? Piksanya yang pake keju Yang penting harus ada satu minibus parkir di depan pintu Penging bensin full Kapten pun meminta tiga Sandra dibebaskan Dan yang dibebaskan adalah Bang Indro Wanita buka baju Dan seorang nenek Datanglah tikus Si Ernest Pobia Sedangkan Vico malah menangkapnya Bergeser ke The Frex Mungil naik mobil Ijarah pasukan berkapak Namun si pengamen menahan peluru dengan mulut Hal ini membuat pasukan kapak menyerah Mungil dan si pengamen memberi uang dadakan di panti asuan Ternyata alasan mungil dan pengamen merampok adalah untuk diberikan kepada masyarakat miskin Polisi menemukan delapan perampok itu memakai gelang besi serupa Dan itu berlogo rumah sakit jiwa Datanglah dokter Panji sebagai pengasuh mereka Gelang itu berbunyi dan mereka minum obat bersama Bergeser ke rumah sakit jiwa Bergeser ke rumah sakit jiwa Ternyata ada skandal disini Nikita dokter Panji dan Agung Memanfaatkan delapan pasien tadi Untuk merampok bang Jadi ini dalangnya Eits nanti dulu Kedelapan pasien gila itu pun dicuci otaknya Untuk jadi perampok Scene akan flashback ke scene-scene sebelumnya Dokter Panji teleponan dengan lontong Dan inilah otak dari semuanya Delapan perampok itu membuka lowongan bagi siapa yang ingin dibunuh Alhasil si pengantar pizza yang jadi suka relawan Polisi pun dibuat kesal oleh mereka Viko menyarankan kabur melalui pintu rahasia Tiba-tiba Nikita yang menyamar sebagai resepsionis Memaksa ikut Mereka pun berangkat Sedangkan Ernest nunggui Kemal meretas berangkas Tiba-tiba terjadi ledakan Ternyata Nikita yang pasang bom Polisi pun menemukan mereka Terjadilah bagu hantam Sedangkan berangkas berhasil jebol Si Nikita turun dari mobil Menyuruh mereka mengangkat semua uangnya ke dalam mobil Sedangkan ia berhadapan dengan kapten polisi Mereka pun kabur Polisi yang tak mau menyerah Terus mengejar Tapi sia-sia Mobil itu masuk ke mobil box yang lebih besar Dokter Panji menyerahkan delapan pasiennya kepada polisi Tapi si kapten tahu gelangnya hilang Dan terdapat flash disk Ternyata isinya Dokter Panji pun langsung ditahan Agung dan Nikita menyerahkan uangnya kepada lontong Saat itu juga polisi mengepung mereka Di sini ada kejanggalan Siapa dong yang ngasih kita data-data dan juga flash disk tadi Ternyata delapan pasien gila tadi adalah bawahan dari Bang Indro Ia menghipnotisnya Kemudian memasukkannya ke rumah sakit jiwa Yang menggunakan pasiennya untuk bertindak kejahatan Dan Dokter Panji tadi dihipnotis Agar menyerah ke polisi Bang Indro juga lah Yang mengalungkan flash disk itu Di ending Bang Indro memberikan misi baru Untuk delapan anak buahnya itu Dan film pun berakhir Unik ya ceritanya Saya baru tahu ada film Indonesia seperti ini Padahal sudah termasuk film lama Intinya sih Di atas rampok masih ada rampok Sebenarnya ada dua sequel lagi Mungkin Kalau ada kesempatan lain Saya akan merangkumnya lagi Film ini mendapat 6,9 dari IMDB Wah nanggung ya Untuk rating versi saya Beri nilai 7,7 deh Oke Sampai disini rangkum film komik delapan Bagi kalian yang memiliki saran kritik request film Atau teori lain tentang film ini Jangan lupa gunakan jempol-jempol kalian Untuk mengetik satu atau dua kata Di kolom komentar ya See you next video